Halo logik Vipers sekalian, selamat datang di channel Vipe Freeze, channel yang memberi informasi tentang Viping atau review tentang Pots, Liquid dan sebagainya dan untuk kali ini gue akan membahas Liquid, bukan lagi tentang review Pots atau membahas yang lain disini gue akan membahas atau mereview Liquid dari RELX dan untuk sekian lamanya RELX ini main di Disposable di marketnya dan untuk kali ini pertama kalinya RELX ini meluarkan Liquid dan ini dia Liquidnya dan jadi ini tampilan dari Liquid Raps Triple Peric Punch Vipers nomor satu Vip, wow apakah seperti itu? ada Liquid, di sini ada peringatan produk ini mengandung nikotin, nikotin yang adalah bahan kimia yang bersifat atif ada Dijon Rex, diimpur oleh PT Omega, teknologi Indonesia, Jakarta, Indonesia hanya untuk diproduksi, hanya untuk perokok dewasa dan Vipers jadi kalian yang belum umur jadi kalian yang mau mencoba ini jadi untuk kalian yang belum umurnya jika kalian umurnya belum 21 plus sebaiknya jangan mencoba dan tahan dulu sampai umur kalian 21 plus baru kalian boleh coba dilarang dijual ke anak di bawah umur dan disini ada tulisan 18 plus dari Guardian Program diproduksi di Cina oh oleh Shenzhen Belief Head ANC words nomor satu Vip oke kita langsung lihat kalinya seperti apa dan ya hampir saja sama seperti kawasan di luarnya oke kita langsung aja sepertinya masih rasanya dan sebelum kita merasakan rasanya kita akan smell test dulu baunya sih seperti apa tequila hampir hampir sekilas mirip dan berinya itu kenceng banget nah oke kita langsung aja ke rasanya seperti apa apakah apakah lebih bold dari disposable aku tahu oke disini saya menggunakan Oxfa X-tube dan untuk cartridge nya disini gua pakai 0,6 OHM coba aja raks 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 triple beri punch ya rasanya itu hampir mirip dengan minuman yang kalau nggak salah itu Minut might yang peripan hampir-hampir sedikit untuk segini kotinya disini menurut gue sih cukup lumayan soft tidak pure 30 miligram dan untuk dinginnya nih disini tidak terlalu dingin cocok untuk pemula dan ya untuk rasanya itu tidak terlalu semanis yang liquid-liquid atau umumnya tidak terlalu manis untuk indelnya disini lumayan manis dan afternya itu seperti ada pahit-pahit sebuah berinya gitu ya untuk kalian yang tidak terlalu suka manis seperti tau dan suka beri-beri ya cocok sih oke itu sedikit review dari saya semoga konten ini bermanfaat dan sampai jumpa di konten selanjutnya see ya